Membangun bisnis berpasangan itu bagi saya seperti pisau bermata dua Kalau gak hati-hati itu bisa membunuh gitu ya Misalnya gini, pada saat suami dan istri pasangan nih dalam dua bisnis Suaminya pengennya ke kanan, istrinya pengennya kiri Terus tim manajemenya bingung sama staffnya Saya ngikutin suaminya atau ngikutin istrinya gitu Ini belum lagi kalau ditambah sebuah konflik nanti sampai rumah diperpanjang lagi urusannya gitu Ini berat gitu ya Nah di podcast Ngobrolin Branding kali ini saya membawa sebuah bintang tamu Kok membawa ya? Menghadirkan Menghadirkan ya Menghadirkan seorang, bukan sebuah Menghadirkan seorang bintang tamu yang istimewa Yang sudah memiliki pengalaman 10 tahun 10 tahun Alhamdulillah Alhamdulillah Bagaimana membangun sebuah bisnis berpasangan dengan istrinya Ikuti video ini sampai selesai Teman-teman akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya menghadirkan seorang bintang tamu yang luar biasa Mas Pandu Apa kabar, Dot? Alhamdulillah Gak lama gak ketemu ya Gak lama banget Terakhir kita IG Live Enggak Kita sempat ketemu dulu di cafe Oh iya, iya, iya Setelah IG Live Bener, bener, bener Kita sempat ketemu di Cipete 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 ya Ngobrol, ngobrol, ngobrol Consultasi Curhat sedikit Awal-awal pandemi kayaknya itu ya Iya, bener, bener Oke Nah, gimana nih Mas Pandu kabarnya Saya sehat, Alhamdulillah Memang harus sehat Alhamdulillah Semua di mindset sih memang Kebetulan memang Dapat kabar keluarga Ada yang kena sakit Itu juga harus kita jaga Supaya kitanya Bisa tetap kuat sih Sehat Alhamdulillah Amin, 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 amin Amin, amin, amin Saya waktu datang kesini nih Ke tempatnya Mas Pandu Dikasih lihat ruangannya Outlet-nya Wah, Masya Allah Siap, siap, siap Desainnya luar biasa sekali Tapi hari ini saya gak mau Ngebahas tentang desain Ngobrolin apa nih? Ngobrolin yang tadi Gimana cara kita berbisnis Dengan perpasangan Pasangan Tapi tetap Semua harus bisa berjalan lancar Keluarga oke Bisnis juga oke Dan itu gak gampang Karena beberapa kejadian yang saya temui Serius kejadian ya Ada suami sama istri gitu Kadang-kadang dominan istrinya gitu Oke Kemudian suaminya jadi Jadi yes Mam aja gitu ya Misalkan aja gitu Kemudian ataupun ke sebaliknya Istrinya jadi Merasa kok saya gak dikasih peran dan lain-lain Kadang-kadang kalau ada konflik Kadang-kadang bisa sampai ke rumah Betul Nah, mas Pandu ini kan saya lihat Sepuluh tahun Sepuluh tahun Berbisnis Berpasangan ya Alhamdulillah Dan Ria Mirandanya Masya Allah Betul Saya belum kenalin ya Beliau adalah CEO dari Ria Miranda Betul Brand Mother's Fashion Untuk wanita di awalnya Tapi sekarang kita jadi sebuah brand lifestyle Sebuah brand lifestyle Jadi bukan hanya bikin baju aja Bukan sebagai sebuah fashion aja Tapi ke lifestyle Betul Nah, kita bahas itu nantilah Boleh Boleh Kita hari ini fokusnya ke Pasangan Pasangan Oke Nah, oke Kalau Ria Mirandanya sih kan udah 10 tahun nih Mas Pandu Awalnya berdiri bisnis ini Idenya dari mana sih? Dari istri, dari Mas Pandu Atau dari ide keduanya? Gimana awalnya? Jadi memang saya ketemu sama Ria itu Ketika dia baru memulai brand ini Pertemu Berarti 2009 Belum 2009 Jadi diketemu Dikenalin temen Ngobrol-ngobrol lagi sibuk apa Dia baru lulus S-Mod Dia lagi baru Baru mau merintis gitu Jadi baru mengeluarkan 1-2 koleksi Saya lihat logonya Tujuannya apa Duh, sini deh saya bikinin logonya gitu Oh gitu ya? Kayaknya logonya gak komersil Kebetulan saya ada bisa pakai adok photoshop yang gitu-gitu Grafis desain Ini saya mempromosikan kompetitor saya Kalau gitu Gitu Tapi waktu itu kan memang Dibuat untuk ngedeketi Oke Gitu kan Modus ya? Modus Modus benar Tapi dari situ jadi saya belajar Ngelihat Apa namanya Bisnisnya seperti apa Ini industri kreatif Fashion saya juga kebetulan suka Waktu kuliah juga Sempat punya distro-distro Dua-duanya Tujuannya orangnya Tapi metodenya melalui grafis Ini bisa diikuti teman-teman semua ya Jadi dari situ mulai terjun tapi tidak langsung Nah ketika menikah itu Ria sudah mulai Tahun berapa menikah? 2011 1 April Oh Berarti 2009 mulai kenal 2011 menikah Ya betul Ketika menikah Dia sudah minta Kebetulan waktu itu saya begitu menikah Pindah ke multinational company Oke Cita-cita saya juga bisa bekerja di perusahaan asing Dia sudah minta Fokus dong kesini Karena ada beberapa temannya yang suaminya Ikut membantu Menjalankan bisnis fashion ini Jadi ada benchmarkingnya Betul Tapi buat saya dulu prinsipnya Jangan menyimpan telur di keranjang yang sama Takutnya Itu juga ketakutan saya sangat luar biasa Karena saya harus ensure Kalau saya pindah Bisnisnya sudah berjalan dengan baik Berjalan setahun Jadi saya di kantor itu nyambi Jam makan siang Saya ngerjain bisnis Ngeliat bagaimana progress sales Bagaimana progress social medianya Sampai rumah Ngobrolin dan lain-lain Peran Mas Padu pada saat itu apa? Mas Padu waktu Advisor Kalau sebelum saya resign ya Ya sebelum resign Masih advisor Masih advisor ngasih Dia banyak curhat di kantor Bagaimana mengelola tim Gitu kan Kekurangan tim Ya dari situ Kadang-kadang saya juga suka ikut mimpin rapat Kalau weekend gitu Oke Diga-diga tuh sebagai advisor Dibilang terima kasih aja Dibikin masakin gitu Itu sudah cukup sih Oke Menang Oke Nah Kemudian Setelah itu Ketika dia mau Melahirkan Karena saya tahu Ria itu memang Tidak bisa multitasking Di awal Oke Tapi saya mencoba Encourage Ria itu Untuk coba bisa multitasking Tapi saya tahu Ketika anak pertama lahir Ini pasti bakalan Gak stabil nih Akhirnya Pas ketika anak saya lahir Saya udah gak kerja Tahun 2000 2012 2012 2012 Ya udah mulai dari situ Saya bikin proposal dulu Ke Ria gitu kan Mengenai apa yang akan saya lakukan Dan segala macemnya Sehingga dia tahu bagaimana Kayak profesional ya Iya Karena saya harus meyakinkan dia Ketika nanti saya keluar Bisnis akan lebih baik Aspek apa aja yang akan saya kerjakan Sehingga itu tidak mengganggu Otoritasnya dia Dari situ udah jelas Oh yaudah Kalau itu gak ada menyentuh desain ya Gak ada Berarti posisi Mbak Ria Waktu itu adalah Desainer Desainer Betul Tapi memang dia gak ada Kemampuan yang cukup comprehensive Untuk mengelola manajemen Karena Membuat kreatif aja juga ada pusing Dan butuh mood banget Betul Betul Jadi tujuan saya juga Ketika saya berbisnis Kalau di Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki Kan ada 4 kuadran Betul Employee, self-employee Business owner Investor Saya udah pernah employee Self-employee Lagi dilakukan Saya pengen pindah ke business owner Nah kebetulan Mertua saya Juga entrepreneur Jadi Saya ada 2 sosok itulah Jadi saya memberanikan diri Untuk masuk ke situ Saya juga diyakinkan bahwa Nabi Muhammad juga pedagang Rezeki itu lebih banyak di pedagang Dengan kita pedagang itu punya Mindset entrepreneur itu yang Jatuh ya bangun lagi Jatuh bangun lagi gitu Jadi saya coba deh gitu Kebetulan ada mentornya Jadi dari situ Mantap untuk fokus Nah justru ketika fokus itu malah Jadi gak bisa tidur Karena banyak sekali ternyata PR yang harus dikerjakan Internal, external Target Laporan keuangan Menempatkan orang sesuai dengan talentnya Terus saya juga harus bisa keep up Dengan ritme bekerjanya Di kantor yang lama ya Karena memang dari awal tuh Saya biasa kerja tuh cepat gitu Saya kasih hari ini Besok bisa selesai gak? Kalau gak bisa Kapan? Gitu jadi Ritme bekerjanya Saya memang bikin push Untuk berlari gitu Itu juga gak gampang Untuk mempunyai Pace yang sama gitu Tapi alhamdulillah Makin kesini Teman-teman di kantor Makin tahu Bagaimana sifatnya saya Bahkan mereka juga Akhirnya jadi ikut gitu Culture Jadi culture Culture nya ya Mas Pandu ya Oke Mas Pandu pada waktu Mau resign pekerjaan Berapa itu waktu resign? Resign itu berarti 2012 awal 2012 awal Memutuskan resign Nah pada saat itu kan Kalau boleh tahu nih Pertumbangannya Biasanya kan Cowok kan juga Selain Punya idealisme Tertentu kan Kadang-kadang ngitung-ngitung Tentang ekonomi Tentang-tentang Tentang duit kan ya Di hitung Ini saya dapat gaji Di multinational company Saya dapat sekian nih Sebulan Di sini Di bisnis Hari ini Sekian Memang udah tahu Mungkin ada potensi Atau ada apa Yang dilihat oleh mas Pandu Sampai yakin Oke deh Saya keluar Saya resign Dan saya akan fokus ke bisnis Oke Jadi Itu saya udah mau setahun Bekerja di multinational company Oke Dan saya udah ngeliat Polanya ini akan Pengulangan Apa yang saya kerjakan Kayak ketemu lagi dengan klien Pak Mau ada renewal Kontrak Lagi gitu kan Jadi kayak Pengulangan Di bisnis Di bisnis Di waktu kerja ya Ya waktu kerja Jadi memang ini pengulangan Saya ngeliat Challenge nya Nggak ada nih Gitu kan Paling yaudah tinggal Lebih ke administratif Lebih ke ketemu klien Dan lain-lain Sementara kalau di Ria Miranda Di brand ini tuh Dari nol Dari beneran saya bisa Meng-create Apapun yang memang saya mau Jadi challenge nya Justru lebih banyak Di Ria Miranda Oke Terus yang kedua Memang niatnya adalah Untuk bisa Back up Ria Waktu itu Karena dia pasti akan Fokus untuk anak Sementara di kantor Nggak ada leadernya Gitu Jadi dari situ Memang udah Saya niatkan Yang pertama Memang untuk Di recess Di challenge Yang kedua Memang untuk keluarga Jadi saya bisa lebih Membagi waktu Bisa lebih mudah Tapi kalau misalnya Itung-itungan Memang Di luar nalar sih Waktu itu Memang ketakutannya Di situ Tapi itu Nomor kesekian Oke Ketika saya ada Punya semangat Bahwa saya melihat Potensi Dan saya bisa Ya udah Saya kerja Di situ Mengenai angka Tapi sebetulnya Secara angka Sebetulnya juga Turun 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 Benefitnya Nggak ada Teman-teman pada bilang Gila Nduh Keluar Istimewa lahiran Sebenarnya bisa ditanggung kantor Kan Nggak ada Kayaknya dari tabungan Jadi masih bisa Yang penting Secepat mungkin Saya menginjakan kaki Di perusahaan Miranda Moda Indonesia Ini Untuk bisa Meng-create Jangka panjang Oke Memang kadang-kadang Entrepreneur itu bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh orang lain Ya mungkin ya Pada saat itu saya nggak tahu Yang kedua mungkin entrepreneur juga Seorang risk taker ya Seorang pengambil resiko Ya Nggak mungkin dong seorang mas Pandung Ya Yang prinsipnya tadi kan Tidak pernah menaruh telur dalam satu kerana Ya itu kan itu biasanya mindset Karyawan yang begitu ya Yang Saya nggak mau Oke Nah sekarang kita masuk nih Gimana mas Mas Pandu Udah masuk ke Ria Miranda Sebagai CEO Dan Mbak Ria sebagai Fashion Designer Pernah nggak ada kejadian-kejadian Masalah-masalah yang Mas Pandu pengennya ke kanan Mbak Ria pengen ke kiri Oke Yang harus Gimana nih Banyak ya Banyak banget Banyak banget Jadi kalau misalnya saya boleh bilang Dan sering saya sampaikan Kalau di industri kreatif tuh Memang sebaiknya ada dua kepala Satu yang tentang bisnis Atau manajemen Satu tentang kreatifnya Kalau di industri kreatif Harus ada dua orang kepala Satu ngurus manajemen Dan satu ngurus kreatifnya Kecuali orang tersebut Punya otak yang seimbang ya Antara otak kanan Dan otak kiri Kayaknya susah Susah tapi kan Kalau kreatif tuh nggak bisa dipaksa Nggak bisa Ada timeline Nggak bisa Hasilnya nggak bagus Saya udah coba Saya udah coba Ya kan diminta target Yaudah ini yang penting saya submit Tapi nggak sesuai hati Tapi memang kreatif dengan bisnis itu Biasanya suka bertabrakan Maksudnya ya Pasti ada argumen Saya pengen skill up Tapi Ria pengen Lebih idealisme Lebih disiapkan dulu Contohnya gini Ketika 2012 Kita habis ikut Indonesia Fashion Week Debut pertama Ria Fashion Show Langsung ada orang dari Bandung Datang ke kantor Untuk minta buka cabang di Bandung Sementara kita belum ada sistem Belum ada rencana penambahan produksi Tim juga masih kecil Tapi saya ngobrol-ngobrol Partner ini Ibu Mira namanya Dia meyakinkan saya bahwa Ini potensial Dan dia bisa untuk membawa ini Lebih berkembang di Bandung Jadi saya bilang Saya coba ya Tapi Kita sama-sama belajar Saya juga belajar untuk memperbaiki Ibu juga belajar di sana Untuk bagaimana Meyakinkan kita Bisa lebih luas Tapi tim di belakang Kerepotan Karena Skalanya itu dari Misalnya dari Dari 100 Kita harus produksi sampai 300 Kan berarti 3 kali lipat Karena harus distribusi Itu yang Kelabakan di belakang Tapi buat saya Gak apa-apa Belatakan di belakang Yang penting di depan kita rapi Di belakang kita Internal Tapi Tapi kita bisa selesaikan Masalah itu yang saya cari Ada konflik Yang bisa dicari Di internal kantor Tapi Bisa kita runut Mana masalahnya Masih ada konflik Tapi tetap itu bisa kita pegang Masih bisa dalam kontrol kita Kalau konflik Gak bisa kita kontrol Bahaya itu Bakalan seperti Ini ya Api ya Yang bisa kemana-mana Betul Nah Itu konflik dengan Mbak Ria gimana tuh Oke Ria itu memang orang yang Senang dengan keseimbangan hidup Kita gak usah kerja Nguyo Tapi keluarga Enggak diperhatiin Dinyari apa sih Gitu Nyari apa sih kamu tuh Kok kayaknya Malah jadi sibuk Malah sampai rumahnya merengut Kayaknya gak bisa diajak ngobrol Apa sih yang dicari Dalam hati kan memang Ya khawatir Ini harus memastikan Bisnis ini berkembang Aku bisa menghidupi kamu Dan anak-anak Gitu loh Dari situ memang Tapi aku jadi belajar Jadi belajar Memang harus ada Semua ada batasnya Semua Ada Harus ada kata cukupnya Di situ yang lebih Lebih menenangkan sih Oke Terus dari tengahnya gimana tuh Saya lebih banyak introspeksi Jadinya Kebetulan Ria Secara personality Kalau misalnya dia ngomong tuh Gak pernah yang nadanya tinggi Jadi kalau misalnya saya nadanya tinggi Dia kayak Kok marah sih Jadi saya turunin lagi Gitu Jadi komunikasinya enak Kalau kita sudah tahu Watak pasangan kita Kita akan jadi tahu Lebih enak komunikasinya Oke Itu mungkin kunci juga ya Betul Jadi Ria tahu Kapan harus ngomong sama saya Kalau misalnya lagi Mukanya lagi gak oke nih Dintar dulu Biasanya Pagi Discuss Dia biasa buka Sambil makan Jadi saya lagi Lebih mikir Kasih statement Kasih pandangan Dan apa yang menurut saya Salah sebelumnya Eh benar juga ya Dan jadi mau terbuka Betul Saya sebetulnya juga Merasakan hal yang sama Apa yang Mas Padu Sampaikan Dan saya baru ngeh Nanti kamas Padu cerita Pada saat Kita punya idealisme Sebagai laki-laki Mungkin sebagai Suami juga Sebagai pemimpin 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 Keluarga Di perusahaan Kita pengennya kan Pasti bisnis ini Jauh Melesat Jauh lebih tinggi Kadang-kadang Kita juga perlu rem Dalam mobil Gak mungkin Gak ada remnya Nah Kadang-kadang Rem ini kan Kadang-kadang Istri kita yang Bisa ngikut nge-rem Cuma kadang-kadang Salah satu yang Sering terjadi Masalah konflik Lebih besar Adalah pada saat Istri ini Tidak bisa Mengkomunikasikan Pada saat yang tepat Seperti Mas Pandu Sampaikan tadi Dimana-mana ya Laki-laki itu Pengen menjadi Pemimpinnya Pasti Walaupun Yang memegang kendali Dari branding Dari positioning Ini memang Ria Tapi Ria tahu Bagaimana memposisikan saya Sebagai pimpinan Di perusahaan Dan juga di rumah Jadi Ya enak Ngobrolnya Dan saya juga Menganggap Kita equal Sama Ini Cuma kadang-kadang Saya suka lupa Saya merasa Saya harus dengerin Apa kata saya Mulai keluar lah Suka ada ego-egonya Nah Konflik-konflik ini Sampai sekarang Masih terjadi Masih Tapi kita bisa Nge-rap Sebelum pandemi Jadi kayak Kita sudah bilang Kalau di rumah Gak ada bahas kantor Bahkan sebelum tidur pun Bad time story-nya Bukan membahas Mengenai masalah bisnis Oke bisa Tapi karena sekarang Di rumah Kan gak ada Rahasan gitu Gak ada Ruang Gak ada Katar lagi Ini rumah Tapi sekarang Bisa lebih Lebih enak Karena Sekali dua kali Saya pernah ini sih Saya ngerasa Dengan saya membantu Pekerjaannya Ria Itu bisa membantu Dia lebih ringan Saya juga ingin Istri saya di rumah Ngurus anak Ada tuh momen-momen Kayak gitu Ngurus anak Dia bisa ketemu Met temen-temennya The whole business Biar saya ngurusin Termasuk design Jadi saya kadang-kadang Suka ambil Take over decision Saya tanya ke tim design Sampai mana ini Yaudah yang ini boleh Ini enggak Gitu Jadi saya memutuskan Tiba-tiba Ria Lihat loh Kok kayak gini Udah sama Mas Pandu Karya gitu-gitunya Di situ konflik lagi Dia ngerasa ada Otoritas yang dilanggar Padahal maksud saya Saya membantu nih Nah ternyata Itu tidak dikomunikasikan Menurut saya Saya baik Untuk membantu istri Tapi menurut istri Dia ngerasa Nggak dihargain Karena dia punya otoritas Dan menurut dia Aku masih bisa kok Untuk bagi waktu Gitu Terus gimana tuh Cara nyelesainnya Akhirnya dia ngomong Akhirnya dia ngomong bahwa Walaupun kelihatannya Aku emang Lebih enjoy di rumah Sama anak Waktu juga udah habis Untuk anak Tapi aku masih bisa Untuk bagi waktu Terus aku juga bilang Tujuanku kenapa Ngambil inisiatif itu Adalah ya Memang untuk ngebantu kamu Supaya kamu nggak Nggak pusing gitu Oh ini ada yang salah nih Nggak Kita harus selesaikan Dikomunikasikan Dia maunya gimana Saya maunya gimana Jadi sebenarnya Niat baik Kalau bisa tidak dikomunikasikan Itu juga jadi Bumerang Oke Catat teman-teman ya Niat baik Jikalau tidak dikomunikasikan Dengan baik Maka juga Tidak akan berakhir Dengan baik Betul Oke Sepuluh tahun Menjalani sebuah bisnis Yang Berpasangan Apa yang menariknya Dengan bisnis Dengan berpasangan ini Menariknya adalah Di awal-awal Saya justru Ngerasa Apa ya Malu sih Malu Malu Karena Kalau ditanya Duh lo kerja apa gitu Gue bikin baju muslim Itu juga udah kayak Baju muslim gitu kan Sama istri Cowok Cowok Nggak manly Terus kalau sama istri Berarti marketnya ini ibu-ibu Gimana ya Ada kayak ada boundary sendiri Ketika saya memasuk Mempelajari Ngombrul Sama ibu-ibu Teman-temennya Ria Padahal dari jauh Saya suka memperhatikan Market woman Market woman ini menarik Untuk bisa digalir lebih dalam Tapi makin kesini Ria tuh meyakinkan Bahwa Ini bisnis kita bareng Kalau misalnya Dia yang memang Foundernya Ya saya co-foundernya Karena tanpa saya Ini juga tidak tertata Dengan baik Lokomotifnya udah ada Tapi jalurnya Saya yang ngebuat Ini mau kemana Mau sejauh apa Kecepatan keretanya Mau seperti apa Jadi dia meyakinkan Bahwa oke This is our own business Yang memang kita kerjakan bareng Bukan yang saya terus kerja Untuk membantu Ria Tapi kita sama-sama Dari situ saya ngerasa Oh oke Lebih enak gitu Terus dia juga Ada prinsip yang kayak Kalau istri kerja Uangnya uang istri Nah Kalau suami kerja Uangnya untuk istri Disini kan nyampur Iya kan Disini nyampur Dia bilang Ini adalah Uang kita bersama Kita kerja bersama Disini Jadi gak ada yang kayak Harus Apa namanya Menafkahi istri Kamu pastikan aja Bisnis ini berjalan Dan lancar Itu kamu udah seperti Menafkahi aku Gitu Oke udah Jadi Saya fokusnya adalah Bagaimana Untuk mengenerate Profit Dan lain-lainnya Gitu Oke Berarti ini Kalau tadi berbicara Tentang keuangan Berarti emang Bisnis ini Foundernya adalah Dua orang Betul Mas Panju dan istri Baru-baru ini aja Di blow up Sebelum-sebelumnya Gak ada yang tahu Siapa saya Gak ada yang tahu Di belakang Ini siapa Berarti momen pas Saya interview Mas Panju Jadi pokoknya Ketika pandemi ini Banyak yang minta Kalau mau bahas Masalah bisnis Sama Mas Pandu Mas Pandu itu siapa Kalau ngga tahu Kalau ngebahas design Masa pandemi Agak sulit Kecuali Bahas trend Kayak gini-gitu Gitu sih Oke Apa sih Manfaatnya ya Buat saya Manfaat yang terbesar Ketika bisnis ini Sudah jadi Artinya Mas Pandu sudah Melewati fase-fase Ya boleh dibilang Fase-fase ngga enaknya Fase mencocok-cocokan Ngga mungkin juga Langsung bisa Klop gitu Ngga mungkin Ada fase Dimana Transisi Mencocokan Dengan suami istri Di bisnis yang bersama Setelah 10 tahun Apa yang Mas Pandu rasakan Enaknya seperti apa? Berbisnis dengan pasangan Enaknya adalah ya Kita ngga ada Godaan-godaan Di luar tuh Apa tuh? Ya kalau misalnya Kita bekerja Kita punya teman Kita punya pergaulan sendiri Ada yang namanya Uang laki-laki Untuk main Untuk pergi Nongkrong Ngopi sama teman-teman Tapi karena saya disini Setiap hari Ada penjaganya Jadi yaudah Berarti kan memang Kerja Memang Memang ya harus Fokus gitu disitu Ngga ada Ngga ada momen Untuk kita Apa namanya Ya ada yang ngejagain Nah terus buat saya Ini ada seperti Proses pembelajarannya Jadi lebih sering Untuk mengenal pasangan Sampai sekarang pun Saya masih belajar Tentang karakteristiknya Ria gitu Ya setiap hari Memang pembelajaran Ada hal-hal baru Yang saya pahami Kadang-kadang Saya lupa Lagi Terus diingetin lagi Jadi kayak gitu-gitu Kadang kita tahu Dia marah Karena ngga suka Katakan ngga suka Suruh masak Misalnya Tapi saya minta dia Masak lagi Terus gitu kan Kalau misalnya Tidak ada repetisi Kita jadi Tidak mengenal Bahkan ketika Sampai 10 tahun ini pun Saya merasa Masih Perlu banyak belajar Mengenai bagaimana Menghadapi dan Apa namanya Menyikapi Proses komunikasi ini Uang bonusnya ya Uang bonusnya Uang bonusnya Pernah soalnya Kita ngerasa Harus mencapai target Tertentu gitu ya Itu ngerasanya Kayak capek Capek aja Gue ngga tau kenapa Akhirnya kita ngerasa Kayak Ini perjalanan Ngga tau mau kemana Yang dapet Cuma capeknya doang Ngobrol banyak Berdua Apa ya Yang salah ya Mungkin salah setujuannya Sampai tahun berapa Itu kejadian Itu 2017 2017 Which is Itu lagi Lumayan peak naik Secara gratis Sales Itu kan seneng Wah ini Berarti masih bisa Di scale up Masih bisa digedein Masih bisa dibuka cabang Segala macem Jadi kayak pusingnya Dibikin sendiri Sementara tidak menikmati Sendiri itu artinya Saya yang buat Mas Pandu aja Saya itu orang yang berambisi Tapi positif gitu ya Kalau bisa dua Kenapa gak tiga Kalau ini masih bisa digedein Kenapa harus berhenti di sini Scale up Scale up Tapi pusing sendiri Saya pusing sendiri Saya tidak mengkomunikasikan Ke pasangan Dan tidak mengkomunikasikan Ke tim Jadi saya tahu Ini bisa dibawa kemana Visinya Tapi terus saya gak Gak nge-breakdown Gak ngebagi Ke tim Gak ngebagi ke istri Jadi Pusing itu datang sendiri Tapi ketika kita ngobrol Terus dia kayak Dirinya tuh megang kepala saya Terus kayak ngusap Ngebuka gitu Kayak giniin Ada banget rasanya Ya kayak dibuka dulu Itu kayak masalahnya dihilang dulu Terus ditanya Kamu nyari apa Aku gak minta ke situ loh Dengan sekarang kita posisi di sini Itu udah alhamdulillah Gak pernah ngebayangin Dia misalnya waktu itu Masih ada 10 cabang Ini juga udah alhamdulillah Itu cukup gitu Kalau misalnya ada lagi Yang mau membuka Ada lagi bisnis kesempatan Untuk bisa di scale up Itu udah pelan-pelan Buat apa gitu Jadi proses itu yang jadi buat saya Lebih-lebih calm down lagi Lebih take down lagi Tapi besoknya Hari lagi Cuma jadi bisa lebih tenang Tapi lebih tenang ya Lebih tenang Ada perasaan Gak panik Bahasa jawanya tuh kemerumsung Bahasa Indonesia nya apa ya Gak ngerasa Kayak dikejar-kejar gitu Kita perlu sih Mencapai target yang jauh lebih besar Itu perlu Cuma Gak ngerasa Kayak dikejar sesuatu Iya Betul Jadi kita lupa Tujuan kita berbisnis tuh apa Tentu kita ketika mau tujuan bisnis Bukan semata-mata hanya Untuk uang kan Pasti ada nilai-nilai Yang lebih besar ya Yang menggerakkan kita setiap hari Cuma ketika uang itu datang Tentu ada godaan-godaan Yang kayaknya bisa lebih Terus kalau bisa kita lihat di Instagram Oh si pebisnis ini udah mencapai ini Ini Terpacu lah gitu Padahal sebenarnya mungkin Allah juga Sudah menempatkan porsinya masing-masing Betul Disitu yang Ada momen-momen itu Dalam 10 tahun ini Saya merasa Membanding-bandingkan Saya rasa saya masih bisa Ya kayak gitu-gitu Yang ada momen-momen itu Tapi Sekarang Ketika masuk 10 tahun Kita berdua Duduk bersama Kita jadikan Brand ini Sebagai vehicle kita Untuk persiapan nanti Untuk banyak-banyak Melakukan kebaikan Untuk ada manfaat untuk orang Itu terjadi karena komunikasi Antara pasangan sih Menarik 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 Oke mas pandoni Saya mau nanya Tapi Entah ini berdua topik Atau enggak Misalnya gini Ini di bisnis fashion Muslimah Muslim fashion Perempuan Kan melihat referensi Perempuan-perempuan cantik Betul Itu nyampein Si ini cantik ya Tapi itu sebelum tidur Misalnya gitu kan Kadang-kadang Berani ngomong gitu ya Berani Kadang-kadang Saya juga suka Saya kan suka Market research Jadi kan Instagram Oke Selebgram Apa dan lain-lainnya Kalau saya ngomong gitu Market research Saya dimarahin Nama istri saya Mas pandu enak Ada modusnya Kok Instagram-nya Explor-nya gitu semua Ini market research Nah Tapi itu 4 tahun yang lalu Oke Tampai dia bilang Yang kayak gini-gini Sudah ada orang lagi Yang dinurus Jangan kamu-kamu juga Dulu boleh dibilang Market research Tapi sekarang Tim kita udah ada Yang bisa lebih paham Gitu Ya udah Akhirnya Ya udah Yang kayak gitu-gitu Udah gak ada Di eksplor saya lagi Tapi ketika Waktu dulu Saya eksplor itu Saya jadi paham Oh ada tipe-tipe market Yang seperti A, B, C Bagaimana sih caranya Untuk bisa Engagement Sama loyal community Yang sudah mulai Terbentuk Karena Karena Ria menjalankan Bisnis ini Dan ketemu sama customer Kan honest ya Sesuai dengan Personality-nya Gitu ya Gak ada Tujuan Aku deketin kamu Supaya kamu belajar lebih banyak Enggak gitu Tapi memang Disitu saya belajar Ini harus diapain ya Komunitas ini Memang dari Market research itu Gitu Keinginan melakukan pekerjaan itu lagi Mengambil jobdesk Market research lagi Enggak sih Saya sekarang Jobdesknya adalah Mencoba mengembangkan Bisnis apalagi Yang masih bisa dikembangkan Dari Ria Miranda Yang sekarang Konsepnya udah jadi lifestyle brand Gitu Sudah beda jobdesknya Sudah bisa ada yang meneruskan Sebenarnya ada yang menarik Yang tadi ingin kita bahas Yang ingin saya bahas Tapi mungkin saya bahas Di next podcast saja Tentang gimana cara Melakukan engagement Dengan komunitas Komunitas Ria Miranda Next Kita bahas dengan itu Yang terakhir Mas Pandu Tadi Mas Pandu sempat Menyampaikan bahwa Kalau di industri kreatif Harus ada dua kepala Orang kreatifnya itu sendiri Dan Bisnis yang mengembangkan Bisnis ini Yang berbicara manajemen Dan lain-lain Gimana detail Dari melaksanakan ini Di Ria Miranda Dan Mas Pandu Dan istri Melakukan pemisahan Fungsi ini Kalau sekarang Kita ada tiga fungsi besar Di organisasi Yang pertama Fungsi bisnis Yang kedua Fungsi operation Dan yang terakhir Fungsi support Di bisnis itu Ada sales marketing Dan design Kreatif Grafis design Pokoknya kita Fokusnya adalah Bagaimana mengembangkan Bisnis ini Di operation Ada production Distribution Warehouse Management system Itu di operation Di support Ada talent Management Sama ada IT support Jadi teknologi yang Berbicara di situ Itu sudah dibagi Memang Kalau misalnya Ini membahas Bagaimana mengenai Masalah pembagian Saya dan Ria ya Ria itu Kalau bisa dibilang Memang dia Sepertiganya Karena dia memang Fokusnya Hanya untuk Di design Trend Kedepan Seperti apa Dan Untuk melakukan Engagement Dengan customer Ada personal Pasnya masih Harus dari Ria Tapi Di luar itu Itu udah Bagian dari tim Yang memang Saya pimpin Misalnya Tadi Bahwa Mbak Ria Salah satunya Adalah Membuat Semacam trend Menganalisa trend Fashion Kedepan Seperti apa Nah kemudian Misalnya Menurut Mas Pandu Sebagai CEO Kayaknya Gak layak Ini baju ini keluar Gak ada pasarnya Kan Logikanya Begitu Satu Mas Pandu Melihat forecastingnya Biasanya kebelakang Yang ini laku nih Yang ini laku nih Gak pernah dibanyakin aja Kemudian Dari Seorang kreatif Biasanya kan Melihat future Ini kayaknya Pasarnya gede ini Betul Nah gimana menyeimbangkan Dua hal itu Nah kita ada Piramida Design namanya Ini juga saya belajar Dari Indonesia Fashion Forward Program Waktu itu Alhamdulillah Kita terpilih Jadi brand yang masuk Ke inkubasi itu Jadi diajarin Namanya piramida Ada 20% Itu kita boleh Meng-create apapun 20% Boleh meng-create apapun Termasuk future Yang Future Mau laku Mau enggak Bikin lah Silahkan bikin disitu Nah 30% 30% Itu kita mengembangkan Dari produk yang memang Sudah laku 30% Mengembangkan produk yang Sudah laku Misalnya ada kemeja Kemeja ini laku nih Ini kita kembangin Misalnya tambah kantong Lengan pendek Kerahnya dibikin Aneh-aneh Sesuai dengan Keinginan designer Nah 50% Ya ini kita udah tahu nih Polanya udah disukain Nama customer Bentuk bajunya Apakah dress Apakah rock Apakah celana Yang kita lakukan adalah Kita ganti motifnya Atau kita ganti warnanya Gitu Oke menarik Itu disitu 50 30 20 Ya Piramida desain Jadi bentuknya begini Segitiga Segitiga 50 ini adalah Apa yang hari ini Sudah terbukti Laku Yang 30% Ada pengembangan Pengembangan Dari yang sudah laku 20% Mau lakukan apapun Terserah lah ya Laku gak laku Itu bukan urusan Yang penting Satu desainernya happy Kreativitasnya masih terus Ada Kalaupun Misalnya laku Ya itu berarti Alhamdulillah Menjadi trendsetter baru Betul Tapi memang 20% inilah yang Menggerakkan Si 80% ini Kalau gak ada 20% ini Orang gak akan tahu Kita adalah Sebuah Brand designer Sebuah brand designer Jadi 20% ini Yang menggerakkan Apa namanya Sales kita Yang tidak 80% Jadi tetap perlu Ada 20% Oke Yang 20% Berarti tetap perlu Ada Supaya apa Karena orang Lihat Oh dia masih Tetap kreatif Walaupun Kesana Kadang-kadang Gak believe Yang 20% Tapi itu Menarik orang Untuk dateng Betul Seperti itu Ini rahasia Rahasia ini Cuma ada di podcast Ini loh Oke Thank you Mas Pandu Luar biasa Ngobrol-ngobrolnya Hari ini Masya Allah Yang penting Jangan takut sih Kalau misalnya Mau berbisnis Dengan pasangan ya Karena saya rasa Memang manfaatnya Jauh lebih banyak Untuk mengenal Pasangan masing-masing Untuk tahu Tujuan hidup bersamanya Mengapain Dan bisa saling Ngejaga Satu sama lain Ngejaga Satu sama lain Itu salah satu Poin yang penting Termasuk tidak boleh Melakukan market research Bahasanya keren Oke Thank you Mas Pandu Sampai ketemu lagi Di lain waktu Oke gitu Teman-teman Sampai ketemu Di lain waktu Di podcast Ngobrolin branding Tanpa pusing Yeah